assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikom back to my channel of channel 25 oke bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini ada banyak yang klik tombol subscribe terlebih dahulu guys ya oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe guys ya sudah akan suka rancarnya untuk klik tombol subscribe eh sedangkan subscribe channel ini ke sini soalnya kita akan main game ini lagi SPK 099 mood GP 2024 ini kita akan pakai si alecrim kita akan cepat saja yang mainnya karena kita tidak ada waktu yang lama kita langsung menuju ke gamenya dan race SPK 09 mood mood GP 2024 dan ini dia seorang alecrim dari tim yang barunya yamaha monster energy on the way dan ini dia livery yang kita lihat dengan alecrim di tahun 2024 walaupun sudah rilis juga sih livery yang tahun 2024 gak beda jauh sih sebenarnya sama livery pada tahun 2023 kemarin dari pabrikan yamaha ini sendiri yang dimana dia akan berduet dengan seorang Fabio Quartararo seorang alecrim akan mencoba nuansa baru setelah kemarin berada di tim dari honda honda give you racing dan kemudian dia bakal dan pada tahun 2024 dia pindah dan bergambung dengan tim yamaha masuk di tim langsung tim utamanya ya tim pabrikannya dari yamaha ke seorang alecrim ini bisa berjaya karena kita seperti kita lihat alecrim saja kemarin bisa menjuarai guys ya dengan motor honda guys ya pakai motor satelit guys ya bisa menjuarai dan kita lihat ini pakai motor pabrikan di tahun 2020 2024 nampaknya akan bisa cukup sengit pertarungan pada season 2024 nanti ditambah lagi dengan seorang markes dia sudah bergabung dari tim dari Ducati grassy ini dari situ kita akan melihat banyak sih race races yang menarik yang patut kita akan pertontonkan di 2024 ini dan kita akan nantikan di season 2024 2024 kali ini dan dimana ada race bukan race jatuhnya kemarin ada test rider test motor lah ya jatuhnya test motor di sirkuit sepeng ya tiap tahunnya pasti ada sih dan kita lihat yang lebih menonjur malah si mark marques dan seorang peko baknaya nampaknya dia saling bertukar pikiran anjay gitu bertukar pikiran dengan si motor yang desmosedici walaupun motor yang mark marques versi yang seterlamanya dan si versi Fabi peko baknaya kan versi moto GP atau GP Ducati yang terbaru lah dan kita lihat aja apakah si mark marques ini dengan menggunakan motor lamanya dikasih motor lama si mark marques apakah bisa berjaya seperti pembalap-pembalap yang lainnya yang berada menggunakan motor Ducati walaupun sempat ada permasalahan dari teknisi mesin ya guys ya di awal-awal musim ini di sirkuit sepeng kemarin si mark marques sempat 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 di ini ya mengalami bukan insiden lebih tepatnya masalah teknis saya kurang mengerti juga berita rumornya di Instagram banyak sekali sih sampai motor mark marques mati sampai di ini ya bisa pakai motor supra kalau tidak salah saya lihat videonya dan ini dia kita masukin posisi ketiga benar sekali ini di lap kedua di sirkuit Philip Island di tahun 2024 masih mengikuti serta di sirkuit ajang balap MotoGP Grand Prix yang dimana pada tahun 2004 tercoret itu kalau tidak salah Argentina karena masalah finansial juga jadi kita tidak tahu sih negara sebesar itu aja finansialnya bisa kacau guys ya kita tidak tahu lah ya yang penting kan masih berjalan juga ajang Grand Prix MotoGP jadi seorang Mark Marques yang baru kita tadi kita omongkan di season 2024 akan dia bisa berjaya melawan pembalap-pembalapnya sudah matang sekali dengan membunuhkan motor Ducati sedangkan dia baru beradaptasi di season 2024 nanti atau 2024 nanti dan ini dia seorang Alecrim yang overtake dan kita masukin lap terakhir ya ini dia break corner right corner tinggal dan ini Mark Marques versus Alecrim di season 2024 akan bisa terjadi dan ini dia masuk ke sisi sebelah kiri oh right corner berhasil dipatahkan seorang Alecrim guys ya dengan nomor 42 42 dan ini dia tinggal 1223 tinggal tinggal tikungan lagi kalo gak salah kita akan menyelesaikan race kali ini di season 2024 2024 dan ini dia suruh-suruh Alecrim dengan menggunakan motor dari Yamaha Monster Energy Racing Team ini dia seorang Alecris masukin di gugungan terakhir sampai sudah begitu jauh dan membalapkan di belakang ke seorang Mark Marquez sedikit melalami kesalahan dan ini dia Alecris berhasil menjuarai MotoGP World Champion 2024 di Serpent Relief Island di akankah bakal terjadi guys ya Alecris yang bisa menjuarai di season 2024 nanti saya rasa saya bisa di podium karena dengan motor Ducati dengan motor Honda saja bisa juara apalagi motor ya mahal guys mungkin segini saja guys ya video dari agent Franklix MotoGP World Champion 2024 dari game mode SBK098 MotoGP 2024 kali ini dikatakan silahkan mohon di maafkan mohon dimaklumi guys ya sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment and subscribe bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax